Yusudara tim Resmo Polres Kabupaten Brebes dan tim Jatan Ras Polres Jawa Tengah membeku kedua pelaku pencurian truk di exit tol Pemalang. Kedua pelaku terpaksa dihadiah timah panas karena melakukan perlawanan dan mencoba kabur saat hendak di gelendang kema Polres Brebes. Tim Resmo Polres Kabupaten Brebes bersama dengan tim Jatan Ras Polres Jawa Tengah melakukan pengejaran sebuah mobil yang tengah melaju di jalan tol pejagaan Pemalang. Polisi pun akhirnya berhasil membakuk saat mobil pelaku hendak keluar tol Pemalang. Keduanya yaitu Anggit Soekarsono dan Rudy, warga Pemalang yang terpaksa dihadiah timah panas karena mencoba kabur dan melawan polisi. Setelah menjalani perawatan di ruang IGDR Resmo Brebes, keduanya di gelendang kema Polres Brebes. Saat menjalani pemeriksaan polisi, salah satu pelaku Anggit Soekarsono mengaku kalau sejumlah truk hasil curiannya tidak dijual ke orang lain, melainkan akan digunakan untuk usahanya sendiri. Kabupaten Brebes AKBP Katot Julianto mengatakan bahwa kedua tersangka merupakan residivis pencurian. Keduanya diketahui telah melakukan aksi kejahatan pencurian truk di beberapa wilayah, yaitu di Brebes dua kali, serta Banyumas dan Karawang satu kali. Mereka ini mobil terus, berkeliling terus di wilayah yang berbes, di wilayah yang Banyumas dan wilayah-wilayah lain. Dia tidak mengamati, tetapi dia melaksanakan mobil ketika ditemukan disitu ada truk tua atau mobil tua, langsung dicuri. Tetapi mereka mobil terus, keliling terus, cari sasaran. Selain mengamankan dua pelaku, polisi juga mengamankan dua kendaraan truk hasil curian di wilayah Walres Brebes, serta sebuah mobil Toyota Rush yang dijadikan sarana kejahatan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman kurungan tujuh tahun penjara. Yulia Herdianto, Kompas TV, Brebes.